H.O.O. Keng Kunlun Jilid 24 S.I.A.U.H.O.O.Lau T.E.I.A. menegor sambil tertawa Bagus kau datang sekarang ini Silahkan kau duduk dulu dan minum secawan arak Kemudian kita bicara dengan baik Keng S.I.A.U.H.O.O. Demikian pemuda itu yang tidak diundang tidak perdulikan Cie Kie Dia tetap awasi Pau Kunlun dengan sepasang metu bagaikan berapi Pau Chin Hui tiba-tiba terdengar suaranya yang keren Hari ini kita berdua mesti buat perhitungan Mari! Kita jangan ganggu lain orang Mari kau turut aku turun ke bawah loteng Dengan sekejap lenyaplah keangkerannya jago Kunlun P itu Mukanya berubah pucat serta tubuhnya menggigit bagaikan kedinginan Kunis dan jemgotnya bergerak-gerak Dengan sekonyong-konyong dia menjerit Musuhku yang baik lalu sekonyong-konyong juga dia berlompat Dengan goloknya dia membacok Keng S.I.A.U.H.O.O. angkat pedangnya menangkis Atas mana, segera terdengar suara yang keras dan nyaring sekali Semua hadirin menjadi terperanjat Semuanya segera undurkan diri Pau Kunlun sendiri pun mau tak mau Dia mesti mundur beberapa tindak Bacokannya itu sangat dasyat Namun tangkisan pedang pun tidak kurang serunya Ia mundur sendirinya karena tangannya tergetar dan kesemutan Hal mana membuat ia sangat kaget Sekarang ia dapat buktikan tenaga besar luar biasa dari Keng S.I.A.U.H.O.O. Sudah 4 atau 50 tahun ia merantau Belum pernah ia ketemu tandingan dengan tenaga luar biasa itu Tapi ia tidak keder Begitu lekas kumpul pula tenaganya Kembali ia maju Ia berlompat sambil membacok pula Ia keluarkan segenap kepandainya Keng S.I.A.U.H.O.O. menangkis pula Menyusul mana kakinya mendupak meja dan kursi Yang jadi tergalik dan terpental ke pinggir Hingga terbuka satu kalangan luas juga Untuk keduanya adu kepandain Cepat sekali pertempuran menjadi dasyat Jurus menyusul jurus Di jurus keempat mendadak terdengar suara Terang keras sekali disusul oleh jeritan Aduh yang hebat dan menggiriskan Hingga orang kaget dan kesima Satu bacokan dari Pau Kunlun ditangkis oleh lawannya Lalu golok kena dibuat terpental dan terlepas dari cekalannya jago tua itu Apa celaka? Ketika jatuh turun Golok yang besar dan berat itu menimpa kepalanya Hoa Tai Swee Chiyosen yang terus rubuh seraya Perdengarkan jeritan itu Dalam saat yang hebat itu Long Tiong hiap samber pedang dari tangan anaknya Ia maju untuk mencegah pemuda kita menyerang lebih jauh Chin Hui gunai ketika itu berlompat ke muka tangga untuk lari turun Ia sangat ketakutan ketika itu Kang Xiao Hao lihat orang hendak kabur Dengan satu lompatan ia menguber Setelah itu sebelah kakinya diangkat naik Menjejak tinggangnya Pau Chin Hui Tubuh yang besar dan berat dari Pau Kun Lun Sebagai juga sebuah batu besar dan seratus kali lebih Tersungkur menggelinding turun ke bawah tangga itu Hingga tubuhnya itu menerbitkan suara bagaikan gedung ambruk Selagi tubuh lawannya bergelindingan Xiao Hao Onjot tubuhnya akan loncat menyusul Xiao Hao, jangan bunuh orang berteriak cekiet Yang tak mampu menghalangi pemuda itu Percuma tadi ia gunai pedangnya untuk mencegah Dengan muda pemuda si Kang itu lolos dari penghalawannya Xiao Hao sampai di bawah sebelum Pau Kun Lun sempat merayap bangun Bagaikan burung elang menyamber anak ayam Mia sambar dan kempi tubuh yang besar itu Dan selagi orang-orang ribut kalang kabut Lari keluar Ia angkat tubuh musuh ke atas kudanya yang berada di muka pintu Lalu dengan andalkan pedangnya di muka musuhnya itu Ia loncat naik ke atas kudanya Yang terus dikaburkannya di sepanjang jalan besar menuju ke timur Ia tidak hiraukan bahwa cuaca sudah gelap Sesudah mulai 10 li jauhnya Di tepi jalan ada seorang yang tunggui pemuda itu dengan beri tanda suitan Atas ini Xiao Hao lemparkan tawanannya dibantingkan ke tanah Pau Elo Okasu geraki tubuhnya Ia berniat merayap bangun Apapun orang yang menunggui itu telah sambar kepalanya dengan sebuah batu besar Hingga ia rubuh rebah pula dengan pingsan Lalu dengan sebat orang itu telah ringkus kaki tangannya Jangan binasakan padanya berkata Kang Xiao Hao Yang telah tahan kudanya Bawa dia ke sana Aku hendak bekerja lebih jauh Lalu dengan ujung pedangnya pemuda ini sontek kudanya Maka binatang itu dengan lantas lari pula ke arah barat Orang yang menantikan itu sudah lantas angkat tubuhnya Pau Kunlun dipanggul di atas pundaknya dibawa pergi Dalam hal ini ia tidak nampak kesukaran dari jago tua itu Yang telah tak sadar akan dirinya Ia telah jalan sekian lama Sampai pada sebuah rumah berhala tua dan rusak Di mana tidak ada pendekta atau penghuninya Di situ cuma ada beberapa pengemis yang sedang nabun Untuk buat panas bubur mereka yang dapat dari hasil minta-minta Tatkala beberapa pengemis itu lihat orang datang Mereka semua menegasi Go To Aya memanggil mereka Oh kau telah dapat bekuk tua bangka itu Orang tua memang benar Hek Pak Chung Go Kim Piu adanya Ia lepaskan tubuhnya Pau Kunlun digabruki ke tanah Kemudian dengan napas menggorong ia kata Tua bangka ini berat sekali tubuhnya Satu pengemis jemput sebatang kayu yang apinya menyala Dengan itu ia mendekati dan suluh mukanya Pau Kunlun Siapa sekarang telah sadar dari pingsannya Hingga ia bisa pentang kedua matanya yang gede dan bengis sinarnya Kau sului apa ia perdengarkan suaranya bagaikan guntur kerasnya Baik segera bunuh mati padaku Suruh Kang Siohoho datang kemari Sebelumnya mati, aku hendak bicara dahulu kepadanya Pengemis dan kawan-kawannya itu terkejut Mereka pada mundur Tapi Ngo Kim Piu jadi sengit Ia dupak tubuh yang terokmok itu Pau Kunlun ia membentak Di sini bukannya tempat di mana kau boleh banyak tingkah lagi Selama belasan tahun kau telah humbar Murid-muridmu berbuat sewenang-wenang dan mengganas Maka sekarang, Tua bangka Sekarang kau harus wakili murid-muridmu itu mendapat kutukan Pau Kunlun berontak-berontak dengan sia-sia Ia mirip dengan seekor binatang ringkusan Ia mendongkol dan gusar bukan alang kepalang Bangsat! Kau boleh caci aku tapi jangan kau caci murid-muridku Ia berseru Di antara murid-muridku, kecuali Kang Chie Seng seorang Tidak ada yang mirip, dengankah semua, bangsat Belum sempat Kim Piu layani orang bicara Dari altar terdengar suara kuda kabur mendatangi Ia segera lari keluar Di belakangnya mengikuti beberapa pengemis itu Mereka gunai obor dan cabang kayu untuk menerangi muka kuil Itulah Kang Xiao Hao yang telah kembali Sebelah tangannya ada menuntun seekor kuda lain tanpa penunggangnya Ia terus saja serahkan kedua ekor kuda itu Pada si pengemis, sesudah mana ia cabut pedangnya Tangan yang lainnya menenteng sebuah bungkusan kain yang berat juga Ia serahkan bungkusun itu pada Ngo Kim Piu Inilah kepalanya Liong Chie Hie kata ia dengan tenang tetapi keren Kau sembunyikan bungkusan ini dalam pauhoku Aku hendak bawa pulang ke tinpa untuk sembahyangi rohayahku dipaksan Tanpa kata apa-apa Ngo Kim Piu sambuti bungkusan itu Ia perlibatkan romen puas Bab 17 Kang Si Auho masuk ke dalam bio Ia suruh pengemis-pengemis nyalakan api Dengan begitu ia jadi bisa pandang pada pauhelo okausu Siapa membuka matu dengan tenang mengawasi pemuda kita Tubuh siapa yang tampak jangkung sekali Akan tetapi tampannya tetap seperti di waktu muda Cakap dan gagah Hingga kembali berbayang di depan matanya Kejadian-kejadian pada 10 tahun yang lampau Dengan tidak merasa hatinya menjadi lemah pula Pau Chin Hui, bagaimana sekarang tanya si Auho pada musuh besarnya itu Apa yang kau pikir dan ingin ucapkan Chin Hui rebah celentang Ia tak dapat geraki tangan dan kakinya Ia insaf bahwa saat kematiannya telah tiba Tanpa merasa ia jadi bergidik Dengan nafas rada memburu Ia geleng-geleng kepala Aku tidak hendak bilang apa-apa Ia menjawab Aku melainkan ingin bertemu dengan kedua anak dan cucu perempuanku Ah, tak dapat aku lihat mereka Beritahukanlah kalau-kalau mereka semua itu telah binasa di tanganmu Benarkah begitu? Si Auho sudah angkat pedangnya Akan tetapi ketika disebutnya nama Ahlon Segera hatinya jadi lemah Ia membungkuk Ia lantas buat putus tambang yang mengikat jago tua itu Kemudian ia memimpin bangun Mau atau tidak Pau kun lun menjadi haran Apa maksudmu sebenarnya? Si Auho tanya ia Kau batal bunuh aku? Permusuhan kita dari 10 tahun yang lalu ada sangat besar Kera bagaimana bisa aku tidak bunuh padamu Sahut Si Auho dengan sengit Ingat halnya dulu kau hendak dibinasakan aku di tengah sawah Dan kemarin ini kau telah bunuh Chin Si Auho Tak dapat aku beri ampun pula padamu Tua bangka yang kejam ia menghela nafas Lalu melanjutkan Tapi aku keng si Auho Ada satu laki-laki Sedangkah sudah berumur 70 lebih Punkah sedang terlunta-lunta Kau tidak punya sanak yang dekat Jikalau aku binasakan kau di sini Walaupun itu untuk singkirkan bencana bagi orang banyak Orang pasti anggap aku terlalu kejam Sedang mereka yang tidak tahu duduknya hal Kau akan anggap aku menghina pada satu tua bangka yang lemah tidak berdaya Maka sekarang aku hendak bawa kau pulang ke Hontiong Untuk diserahkan pada anak-anak dan murid-muridmu Setelah itu barulah kita lakukan pertempuran yang memutuskan Waktu itulah aku bunuh padamu Barulah aku puas Baiklah, kata Pau Kunlun kemudian Setelah termangu sekian lama Memang dulu aku berlaku jelek padamu Tetapi, ah, tiang tahu Sudah, tak usah aku ucapkan itu Ringkasnya, untuk beberapa hari Kau pernah makan nasiku Maka apabila kau bisa beri ketika untuk aku pulang Untuk melihat rumahku Aku puas sudah Siau hao manggut Baik ia bilang Sekarang kau bangunlah Pau Chin Hui tidak lantas berbangkit Ia masih duduk di tanah Ia agaknya seperti orang sudah tidak punya tenaga sama sekali Ia tunduk, berulang-ulang ia menarik nafas Cuma ada satu hal Kata ia kemudian Di sini ada satu muridku Lyong Chiehie Mendengar disebutnya nama Lyong Chiehie Matanya si hoho mendelik dengan tiba-tiba Muridku itu telah menjadi kurbanku Kata terus Pau Kun Lun Yang tidak lihat perubahan sikap orang Karena ia ikuti aku Ia jadi sangat menderita Sekarang aku mesti pergi tengok dahulu padanya Kemudian baru aku akan ikut kau Jangan lagi kau sebut-sebut Lyong Chiehie Kata si hoho dengan sengit Seraya ia angkat pedangnya Lyong Chiehie telah jadi kolokan Karena kau yang mengeloni terus padanya Dia sudah lakukan berbagai macam kejahatan Siapa saja penduduk tinpa Kalau dia dengar nama muguru dan murid Tidak ada yang tidak membencinya Sekali ini Lyong Chiehie datang ke sucoan utara ini Lantas di Eloos Unia Dia bunuh hamba negeri Dia begal keluarga Tiekuan Sedang dikengkautin Dia paksa Sehingga seorang perempuan menggantung diri Di mana dia sampai Dia mengganas, bunuh orang, merampas, dan memperkosa orang-orang perempuan Paling celaka dia juga fitnah aku dengan gunakan namaku Kalau tidak pihak pemesar Negeri punyai saksi Pasti siang-siang aku sudah mesti gantikan dia dihukum Aku terhalang sedikit ditongkang karena urusan sahabatku Tidak demikian Sedari siang-siang aku akan sudah sampai di sini Aku tahu Lyong Chiehie berdiam di rumahnya Lokiat Dengan pinjam pengaruhnya Lokiat itu Sehingga pembesar negeri tidak berani bekuk padanya Akan tetapi baru saja aku telah pergi ke sana Aku sudah kutungi kepalanya Bukan kepalang kagetnya Pau Kun Lun mendengar tentang terbinasanya muridnya yang ia paling sayang itu Tiba-tiba ia naik darah Bagaikan seekor harirnau buah sia berlompat bangun menubruk Untuk serang pemuda di depannya Siau hao yang melihat serangan itu segera mengulur sebelah tangannya Menahan kepalan musuh dengan itu Ia majukan sebelah kakinya akan mendupak Serangan si jago tua yang sehebat itu Dengan tubuh besar dan berat pula Namun sekejap saja ia telah kena dibuat rubuh tengkurap Sambung-sambungkan tambang itu dan ringkus padanya menyuruh siau hao pada Kim Piu Go Kim Piu lantas bekerja menurut apa yang diperintahkannya Pau Kun Lun tidak buat perlawanan ia hanya saban-saban menghela nafas Ia sangat berduka Seumurku merantau, belum pernah aku ketemu tandingan Demikian ia ngelamun dalam hatinya Sekarang Kang siau hao benar-benar telah wariskan kepandayan gurunya Sudahlah, biar dia buat apa dia suka Tak usah aku membabi buta melawan padanya Karena itu ia tutup mulut Ia bungkam Dengan tangannya yang kuat Kang siau hao angkat tubuh terokmok dari musuhnya Untuk dinaikkan di atas kuda Yang disiapkan di luar Kemudian ia sendiri loncat naik atas kudanya itu Mari kita berangkat Kau jalan di muka begitu Ia bilang pada Go Kim Piu seraya ia menoleh pada kawannya itu Go Kim Piu menurut Ia naik atas kudanya buat lantas jalan di depan Mereka meninggalkan kuil bobrok itu Dimana kawanan pengernis awasi mereka berlalu Tujuan ada arah timur Muatannya Kang siau hao ada terlalu berat Kudanya tidak bisa jalan cepat-cepat Mereka pun lakukan perjalanan di malam yang gelap gulita Mendekati Fajar Perjalanan telah dilewati 6 atau 70 li Sekarang Kim Piu ambil jalanan kecil Dan tempo sudah terang tanah Siau hao loloskan ringkusannya si jago tua Ia turun dari kudanya Ia beri cinhui menunggang kuda seorang diri Karena ini mereka jalan makin pelahan Hingga hek pacu jadi tidak sabaran Diam-diam ia gerak-geraki tangannya pada siau hao Ia kata dengan pelahan Di depan ada sebuah lembah Kita bunuh saja tua bangka ini Habis perkara Kenapa mesti pusinkan diri secara begini? Kang siau hao tidak menyahuti Ia hanya galeng-galeng kepala Pau kun lun ketahui orang bicara kasak kusuk Ia lihat di depan ia ada sebuah bukit Hatinya giris Tetapi dalam keadaan seperti itu Ia paksa bersabar Ia besarkan hati Kim Piu telah ambil jalan pegunungan yang sepi dan sukar Atau di jalan kecil yang sunyi Untuk dahar Barang makanan dibeli di dalam kampung Di waktu malam mereka mundok di kuil-kuil boberok Begitu lekas seng sore tiba Kim Piu berlaku sebat untuk ringkus cinhui Sampai esoknya pagi baru ia memerdekakan pula tawanannya itu Pau kun lun tidak lagi menjadi seperti harimau galak Bahkan ia jadi jinak seperti seekor kambing Ia insaf benar-benar bahwa perlawanan sudah tidak ada artinya Bugainya Kang Xiao Hao ada terlalu liahai untuk ia melawannya Gou Kim Piu benar pandai mencari jalanan Selama 4 atau 5 hari Tidak pernah mereka ketemu dengan orang polisi Atau berhimpasan dengan rombongan kereta Piau Hingga tidaklah ada gunanya Umpama jago tua itu menjerit akan minta pertolongan Ia jadi mirip dengan perantayan dengan hukuman mati Ia ada sangat berduka Bukan dukai nasib diri sendiri Dia hanya bersedih untuk kebinasaan hebat Dan mengenaskan diri Liong Chiehie Dan halnya Ahlon Lagi satu hari dilewatkan Mereka sekarang menghadapi sebuah gunung yang tinggi Mereka segera akan memasuki sebuah jalanan lembah yang sempit Tiba-tiba Pau Chin Hui jadi girang sendirinya Seperti juga di sini dia bakal dapat pertolongan yang tidak disangka-sangka Inilah disebabkan di depannya ada Pak Kok Kwan Sekeluarnya dari gunung Bia Chong San Dia akan sudah lantas berada di jalanan Kohontiong Lagi sedikit ke timur Dia akan sudah sampai di kampung halamannya sendiri Ada lain sebab pula kenapa Pau Chin Hui berlega hati Selama beberapa hari di jalanan sunyi Jantungnya terus memukul Itulah sebab Ngo Kim Piu selalu awasi ia dengan matel, tajam dan romen bengis Pun beberapa kali Kim Piu telah berselisih dengan Xiao Hao Tapi saban-saban Xiao Hao tidak perdulikan anjuran untuk dibinasakan padanya Maka sekarang, di depan rumahnya sendiri Ia percaya tidak nanti dia bakal dibunuh mati Bagaimana kata ia? Kita akan segera tiba di kampung kita Apa kita langsung pulang dahulu ke rumah? Belum lagi Xiao Hao menjawabnya Kim Piu yang jalan di depan telah menoles raya ayun cambuknya Selama beberapa hari kau tidak pernah bersuara Dia menegor dengan gusar Sekarang, sesampainya di Pak Kok Kwan Di mana ada banyak orang Kau buka mulutmu Apakah kau memikir untuk merah? Suara cambuk mengenai tubuh terdengar nyata Tapi Kim Piu mengancam terus Kalau kau lari, aku lantas bunuh padamu Kau mesti tahu diri sedikit Kau jangan tanya ke mana kau akhir-akhirnya kau bakal diantar ke dalam liang kubur Xiao Hao di belakang larang Kim Piu mencambuki orang tua itu Tetapi terhadap orang tua itu dengan sengit Dia berkata, aku sudah bilang bahwa jiwamu tidak dapat aku beri ampun Maka jikalau sekarang kau mencoba lari Segera aku akan bunuh padamu Tahukah kau kenapa aku tidak lantas bunuh padamu? Itulah disebabkan kau sudah terlalu tua Kau pun sendirian Sedang segala kejahatanmu di luaran Penduduk Hantiong tidak tahu Maka perlu aku umumkan itu kepada mereka Waktu itulah baru aku turun tangan Aku bunuh kau bukan untuk permusuhan perseorangan saja Juga untuk singkirkan malapetaka bagi halayak ramai Aku hendak bawa kau ke tinpa Di sana aku hendak tanya bocah-bocah dari Pau Kicun Aku akan suruh mereka yang putuskan Kau pantas dihukum mati atau tidak Sesudah itu, aku nanti bawa kau ke paksan Di mana dahulu kau telah binasakan ayahku Disitulah aku akan bunuh padamu Mendengar ini, mukanya Pau Kun Lun jadi sangat pucat Giris hatinya Ia menghela nafas Keng Xiaohao, kenapa kau berlaku begini kejam Tanya ia Kau hendak membalas sakit hatinya ayahmu Bunuhlah aku sekarang Kenapa kau hendak bongkar dahulu segala kedosaanku Bunuhlah aku seperti kau membunuh Ciehye Dia tidak punya kepandayan untuk lawan kau Sudah seharusnya dia binasa di tanganmu Tetapi kenapa kau mesti tuduh dia menjadi begal di Elo Osunia Gou Kim Piu jadi sangat gusar Ia putar pula tubuhnya Kembali ia menyambuk Oh, tua bangka busuk Kau masih saja mengeloni muridmu yang jahat itu Ia membentak Siapakah yang tahu muridmu itu ada begal dari Elo Osunia Dia telah gunakan namanya saudaraku Keng Xiaohao yang hendak di fitnahnya Pau Elo Okasukertek Gigi, dia mendelik Aku tidak percaya ia berseru Itulah tentu tuduhannya orang-orang yang benci padanya Kun Lun Pei sedang lacur Maka segala macam kejahatan semua orang timpahkan kepada murid-muridku Ah, sudahlah, biar kau semua menuduhnya Paling juga aku turut murid-muridku itu dibunuh mati olehmu Tapi kau tak akan mampu buat musnah Kun Lun Pei Kalau ada satu saja yang bisa lolos Dia tentu akan mencari balas kelak Setelah mengucap demikian Bercokol atas kodanya Pau Kun Lun rapatkan kedua matanya Ia bersedia akan orang tabas batang leharnya Gou Kim Piu menoleh pada si Hoho matanya di pentang lebar Saudara Kang, kenapa kau jadi demikian lemah Ia sesalkan Jangan peduli dia masih muda atau sudah terlalu tua Sudah terang dia bukannya makhluk baik-baik Kenapa kau tidak mau segera buat habis padanya? Bukankah itu ada paling sederhana? Dengan perbuatanmu sekarang ini Bukan saja dia sangat berabekan kita Juga dia akan jadi ancaman bahaya untuk kita di kemudian hari Si Hoho berdiam Ia berpikir Pau Kun Lun sangat jahat Tidaklah berdosa jikalau aku bunuh jago tua ini Lagipun untuk apa aku menderita bertahun-tahun melatih diri Bukankah itu untuk menuntut balasnya insaf akan hal ini Tapi kapan ia pandang jago tua itu yang kumisnya bergerak-gerak Selembar dengan selembar Seperti sedang memohon belas kasehan Segera usia mudanya jadi tidak tega membinasakan satu kaki-kaki yang sudah lemah tidak berdaya Saudara Kang Kata pulang Gou Kim Piu Selagi pemuda itu terbenam dalam kesangsian Saudara, di depan kita adalah Pak Kok Wan Kita mesti lewati kota itu Bagaimana jikalau sedangnya kita lewat di situ Tua bangka ini buka bacotnya dan menjerit Si Hoho tidak tunggu orang berhenti bicara Ia sudah goyang-goyangkan tangannya Kita tak usah takut katanya Kalau benar dia menjerit selagi kita lewati kota Di situ kita bunuh padanya Lalu kita angkat kaki Chin Hui, dari atas kudanya Perdengarkan tertawanya Tetapkanlah hatimu Jangan khawatir berkata dia Aku Telah ikut sampai di sini Itu artinya aku tidak memikir untuk kabur Umpama kita ketemu polisi dan polisi itu menanyakan aku Aku nanti jawab bahwa kita adalah kawan-kawan yang berjalan sama-sama Aku insaf apa artinya permusuhan perseorangan Dalam hal itu belum pernah aku pusingi pembesar negeri Sekarang aku bakal mati Kalau aku minta bantuannya pembesar Namaku akan Jadi tercemar Tidak, itulah aku tak akan lakukan Aku telah terjatuh ke dalam tanganmu Kau boleh buat apa kau suka Sudah tidak ada bicara lainnya lagi Mendengar itu Bukan main gusarnya Ngo Kim Piu Ia ayun cambuknya hendak menghajar pula Akan tetapi Kang Xiao Hao lagi-lagi maju menjegahnya Sabar, pemuda kita berkata Kita segera akan sampai di Samsai Selatan Di sini banyak orang-orang Kun Lun Pei Maka kita mesti buat supaya sesuatu dari mereka mengetahui duduknya perkara dan menjadi takluk Karenanya takluk di mulut dan di hati Biarlah mereka semua ketahui bahwa guru mereka memang cari matinya sendiri Karena kekejamannya yang telah dilakukannya Setelah itu baru kita turun tangan Bisa jadi karena sikap kita ini akan terbit bentrokan Aku khawatirkan kau nggoto aku Aku tidak ingin Karena suatu kekeliruan Kau akan terbawa-bawa Maka pikirku baiklah di sini saja kita berpisahan Sesudah aku bawa bangsa tua ini ketinpa dan urusan beres Aku hendak kembali ke Long Tiong Aku hendak pasang ngomong dengan Long Tiong Hiap Kemudian baru bertemu pula untuk berkumpul lagi Bagaimana kau pikir? Gou Kim Piu geleng kepala berulang-ulang Tidak, tidak bisa katanya Saudara Kang, walaupun sebenarnya Aku tidak bermusuhan dengan Pau Chin Hui Tapi setiap kali aku dengar orang sebut Kun Lun Pei Atau sebut-sebut nama dengan huruf Cie Hatiku lantas saja menjadi panas Maka sekarang, apabilakah segera bunuh tua bangka ini Aku akan ikut terus padamu Ketinpa Ke Long Tiong Aku hendak bantu kau binasakan lagi beberapa orang Kun Lun Pei Mengenai sikap kawannya itu Siou Hao tidak kata apa-apa lagi Nah, silahkan kau jalan di depan kata ia Demikian mereka lanjutkan perjalanan Kim Piu di depan, Pau Kun Lun di tengah Dan Siou Hao paling belakang Mereka berjalan dengan perlahan di jalan yang tidak kata dan sukar Akan tetapi jalanan ini ramai dengan kuda kereta Dan orang-orang yang berjalan kaki Ada juga rombongan pengantar Piau dan berbagai Piau Tiam dari Sucuan Utara Semua Piau Su tidak kenal Kang Siou Hao dan Pau Chin Hui Tapi mereka kenal Ngo Kim Phi Antaranya ada yang bicara dengan dia ini Bicara dalam bahasa rahasia Kang Ou Siou Hao tidak mengerti bahasa rahasia itu Pau Kun Lun yang sudah hulung dalam kalangan Kang Ou Mengerti bahasa rahasia itu Mulanya ia sangat gusar, hampir dia lompat turun dari kudanya guna serang orang Siou Hao itu Tetapi ia menghela nafas terus ia tundukkan kepalanya Paku Kuan sudah tuntas dilewati Begitu lekas mereka sudah berada di luar perbatasan Dengan bahasa rahasia Ngo Kim Piu Puji Pau Kun Lun di Akata Tidak kecewa kau telah merantau seumur hidupmu Kau benar gagah, kau ada lebih menang daripada murid-muridmu Dengan tampangnya yang bengis Pau Chin Hui awasi orang yang ia ajak bicara Tetapi ia tidak bilang apa-apa Siou Hao bercuriga begitu lekasia dapat kenyataan orang punya sikap tenang itu Mereka menuju ke utara sekarang Jalanan makin lama jadi makin menanjak Makin sempit, seperti juga Ngo Kim Piu sengaja ambil jalan ini Sesudah lewat lagi dua-tiga li, mereka seperti terkurung puncak-puncak bukit Jalanan penuh batu beraneka warna, rumput tebal menutupi jalanan Mereka sudah masuk dalam gunung Biye Chong San Kenapa kau ambil jalan ini Siou Hao Otegongo Kim Piu, ia rada-rada mendengkol Kim Piu turun dari kudanya Ia hampirkan kawannya untuk ditarik ke samping Apa kau tidak dengar pembicaraanku tadi di Pak Kok Kuhan dengan beberapa Piausu itu Ia kata Mereka bilang di depan kita ada serombongan Piau kaum Kun Lun Pei Keretanya belasan, pengantarnya ada tujuh atau delapan orang Di antaranya mereka cuma kenali satu ialah Lu Chie Tiong Kau niscaya ketahui Chie Tiong itu Ialah murid tersayang dari tua bangka ini Tentu saja kita tak usah takut kepadanya Tetapi kalau jumlah mereka besar dan mereka bisa rampas tua bangka ini Tidaklah capek lelah kita akan sia-sia belaka Dengan begitu kita seperti lepas harimau ke gunung Mendengar disebutnya nama Chie Tiong Si O H O O O jadi ingat kejadian dahulu Chie Tiong ada paman seperguruan Yang telah melepas budi padanya ketika ia sedang didesak oleh Chin Hui Ingat Chie Tiong ini jadi ingat keganasannya Chin Hui Ia jadi gusar dengan tiba-tiba Justeru di situ ada tempat sunyi Apa itu bukannya tempat yang cocok untuk ia menghabisi jiwanya musuh ini? Gou Kim Piyuk kembali anjurkan kawan ini Ia geraki tangannya selaku tanda Diandaikan golok Habiskan sudah demikian kawan tidak sabaran itu Buat apa sayangi mustika karatan ini? Apakah dia bisa dijual untuk dijadikan uang? Si O H O O tidak menjawab Sambil berkerot gigi awasi Pau Kun Lun Pau Chin Hui Yang lihat gerak-gerik atau sikapnya kedua orang itu bisa menduga Maka juga mukanya menjadi pucat Ia jadi sangat layu Habislah aku sekali ini Ia mengeluh Tetapi Si O H O O tidak turun tangan Jalan terus ia menitah padang Gou Kim Piyuk Kawan itu jadi sangat tidak sabaran Saudara Kang berkata ia Kau punya bugue tinggi Tubuhmu pun tambah besar Akan tetapi hatimu tidak seperti waktu kau masih kecil Kita habisi saja jiwanya Lantas kita kaburkan kuda kita pergi ke Kanlem Kau niat mencari balas Sekarang setelah kau dapat lawan tua bangka ini Kenapa kau tidak berani turun tangan? Aku yang hendak wakili kau Juga kau melarangnya Apa dengan begini kau bisa dianggap sebagai satu laki-laki? Kau justru mirip dengan seorang perempuan Aku percaya benar Tua bangka ini lebih pandai dari kau dalam hal membunuh orang Panas hatinya Si O H O O mendengar rejekan itu Ia jadi gusar Tapi berbareng ia pun berduka Justru itu Chin Hui tiba-tiba mengucurkan air mata Yang menetes ke kumis dan jenggotnya seperti butir mutiara Kemudian ia menoleh pada pemuda kita Akan berkata dengan suara sedih Si O H O O Keng Nung Hiong demikian katanya Aku Pau Kun Lun tidak biasanya bersikap lemah Akan tetapi bolehkah aku minta suatu permohonan darimu? Si O H O O menoleh dengan metode buka lebar Bilanglah ia jawab Orang tua itu masih mengalirkan air mata Kau toh tahu cucu perempuanku Si Ahlon katanya Dahulu di malaman hujan salju Ketika untuk membalas sakit hati terhadapku Kepandayanmu waktu itu masih belum berarti Usiamu pun masih terlalu muda Sebenarnya dengan mudah aku bisa bunuh kau Akan tetapi aku tidak tega membunuhnya Ahlon yang melihat aku lepaskan kau Dia telah susul kau Hingga terjadilah di luar pekarangan di tanah yang bersalju Kau berdua telah berkelahi Melihat pertempuran itu aku girang bukan main Sehingga aku memuji kau berdua sebagai nghiong nghiong cilik Si O H O ingat itu Hatinya menggetar Tapi ia delikan mata Jangan kau mengungkat kejadian yang lampau untuk meminta ampun kepadaku Ia membentak Pau Elo O kasu manggut Aku tidak hendak minta ampun Aku melainkan ingin kau pikirkan cucu perempuanku itu Ia bilang Walaupun benar aku perlakukan kau jelek Tetapi cucuku itu tidak punya dendam kepadamu Dia adalah orang yang aku paling sayang Hingga semua kepandaianku aku wariskan padanya Aku telah nikahkan dia kepada Kie Kong Kiat Kau tentu ketahui Kie Kong Kiat itu Menurut Kong Kiat di Butong Sandia pernah tempur kau Di hari kedua dari pernikahannya suami istri muda itu Aku telah perintah Mereka pergi ke piangan untuk sambut dan tempur kau Tentang mereka itu Pernahkah kau ketemu suami istri itu atau tidak? Si O H O O manggut Ya, aku pernah ketemu mereka Jawabnya Kalau kau telah ketemu mereka Aku pencaya kepandaian mereka itu jauh lebih bawah daripada kepandaianmu Kata pula Pau Kun Lun Apakah mereka semua telah terbinasa di tanganmu? Mukanya si O H O O pucat Ia tertawa dingin Bukankah dahulu ayahku telah dibunuh olehmu? Dan kedua persaudaraan Leong Ia balik menanya Maka apa sangkutnya aku dengan orang lain? Mereka pun belum pernah berbuat jahat Dan itu, umpama mereka cari aku dan musuhkan aku Tidak nanti aku sembarang binasakan mereka Mendengar jawaban itu Hatinya Pau Kun Lun menjadi lega Terang sudah yang cucu perempuan itu masih hidup Tapi ia toh berduka Ia masih menangis Kalau begitu, Kang Eng Hong Kata ia pula Sekarang aku minta kau wijankan aku bertemu dengan cucuku itu Satu kali saja Sesudah itu kau boleh bunuh aku Si O H O O berdiam sekian lama Kemudian ia angguk-anggukan kepala Menyaksikan demikian Gou Kim Piyo jadi sangat heran Eh, saudara Kang Apakah hartinya ini ia segera Menegor Apakah kau berniat nikah cucunya Tua Bangka? Ini untuk dijadikan isterimu Saudaraku hati-hatilah Jangan kau beri dirimu kena dipedayai oleh Tua Bangka ini Terang Tua Bangka ini hendak serahkan cucunya buat beli jiwa Tuanya Saudara kalau kau niat nikah perempuan Kang Ngou Kau boleh lakukan itu Berapa banyak kau inginkan? Lebih cantik dan gagah seperti Chin Siao San pun Gampang untuk kau dapatinya Tetapi jangan kau terjebak oleh tipu B.Y. Jin Ki Tipu daya menggunakan perempuan cantik Lagipun ahlun itu sudah menikah Jikalau terjadi kau nikah dia Itu artinya sial dangkalan Siao H O O menggoyangkan tangan Ia kerutkan dahi Kau jangan ngaco belu Jalanlah katanya Hek pacu, si harimau hitam Tertawa Apa yang aku bilang Kau mesti ingat baik Ia bilang Orang gagah paling sukar melintasi kotanya perempuan cantik Tapi Kim Piu naik atas kudanya Untuk mulai jalan pula Sementara itu Pau Kun Lun Sesudah menangis sekian lama Hatinya jadi tetap pula Pikirannya tenteram semangatnya lantas terbangun Ia seperti tak ingat lagi bahwa ia telah terluka Terhina Dan diperlakukan sebagai orang tawanan saja Selama perjalanan beberapa ratus li itu Romanya Pau Chin Hui sudah tak keruan macam Pakayanya kotor dan robek sana sini Rambutnya kusut, kunis dan jenggotnya penuh abu Ia terus ikuti kudanya Ngo Kim Piu Ia berharap lekas sampai ditinpa Supaya ia bisa bertemu dengan cucunya Untuk jelaskan selama kepergiannya ke Sucaan Utara Bahwa kecuali ia keliru bunuh Chin Siou Huyong Tidak pernah ia lakukan kejahatan lain Ia mau terangkan bahwa segala cerita busuk perihal Liong Chie Hie Semua adalah dusta belaka Bahwa itulah ada tuduhan semata metu Dan orang-orang yang benci Kun Lun Pai Oleh karena hatinya berpikir demikian jago tua ini tidak perdulikan sikapnya Gou Kim Piu, yang sangat benci padanya. Mereka jalan terus, si Ong Ha O O jalan kaki tetapi ia tidak pernah ketinggalan. Ia jalan dengan tidak banyak bicara, ia jadi pendiam, dahinya saban-saban dikerutkan. Lagi 20 li telah dilewatkan, tidak pernah mereka ketemu orang. Mereka jalan di tempat banyak pengkolan, mereka belum keluar di mulut gunung. Sementara itu hari sudah bukan siang lagi. Di dalam gunung, matahari sudah tidak tertampak pula. Akhirnya Gou Kim Piu tahan kudanya, ia berpaling. Saudara Kang, segera kita akan keluar di mulut gunung, katanya. Sekeluarnya dari sini, jalanan ada rata, terpisahnya kita dari Han Tiong Ho tinggal lagi 60 li. Si Ong Ha O O menjadi gusar dengan tiba-tiba. Siapa suruh kau menuju ke Han Tiong tanya ia? Sudah berulang-ulang aku beritahu padamu, kita hendak pergi ke Tinpa. Kim Piu tidak perdulikan orang gusar, ia justru tertawa. Engkau yang baik, kau tetap tidak bisa lupai niatmu pulang ke rumah untuk menikah ia menyaut. Jikalau demikian adanya, kita jadi sudah sia-sia jalan jauh 200 li. Kita mesti memutar pula untuk balik kembali. Di belakang kita ada jalanan Cagak Tiga. Apakah kau tidak lihat ketika tadi kita lewat di sana? Di antara Cagak Tiga itu, yang kebarat adalah jalanan Buntu. Jalanan yang ke timur, jangan kau pandang enteng, kelihatannya ada kecil sekali, tapi makin kita lewati makin lebar, sekeluarnya dari situ kita sampai di Dusun Bunseng Tin, yang dengan lain nama. Dipanggil Lun Sintin, Dusun Malaikat Penyakit. Kalau kita menuju ke utara, setelah 80 li kita akan sampai di Tinpa. Tanda petik. Nah, lekas balik si Yauhao bilang. Lebih dahulu kita pergi ke Un Sintin. Hek Pacu mutar balik kedanya. Buat ke Un Sintin, aku tidak mau pergi, kata Hok Pacu sambil tertawa. Pada 15 tahun yang lalu, di sana aku pernah diserang penyakit. Ketika itu aku ikuti San Lechu Si Kornan melakukan pekerjaan di Rimba Hijau, di Dusun itu aku telah ketemu satu imam perempuan. Sayang sekarang ini imam itu tentunya sudah berusia 40 sedikitnya, kalau tidak, pada 15 tahun yang lalu dia tentu baru sepantar usianya dengan kau, hingga kau boleh nikah padanya. Si Yauhao tidak pedulikan orang menggodainya, ia jalan sambil berpikir. Ia pikirkan sikap apa ia mesti ambil bila sebentar dia telah sampai ditinpa. Sebentar kemudian mereka sudah lintasi kira-kira dua li. Di sini Si Yauhao lantas dapat lihat satu jalanan yang tadi ia tak perhatikan sama sekali. Jalanan ini sangat sempit, hanya seoker kuda yang bisa lewat jalan di situ. Jalannya juga penuh batu dan tidak rata, malah batunya lumutan dan licin. Di situ juga ada ratusan ekor burung, yang kaget dan terbang serabutan karena ada orang liwat. Apakah kau kenal betul jalanan ini pemuda ini tegasi Kim Piu? Aku ingat betul, sahut kawan itu dengan anggukan kepala. Dulu aku biasa mundar mandir di sini, sering aku menggeletak di tanah untuk lewati seng malam. Tidak bisa salap, kecuali setelah selang beberapa tahun tempat ini sudah salin rupa. Gou Kim Fi segera jalankan kudanya, tetap di depan. Si Yauhao dengan Pau Kunlun di depannya, mengikuti terus. Di jalan sempit dan sukar seperti itu, kedua ekor kuda tidak bisa jalan dengan cepat, apalagi memang kedua kuda itu sudah lelah. Tidak demikian dengan Si Yauhao, meskipun ia jalan kaki, ia tetap segar dan bersemangat. Jalan lagi baru beberapa tindak, kaki depan dari kudanya Pau Chin Hui terpeleset, kuda itu ngusruk, benar penunggangnya tidak sampai rubuh, namun buntalannya Si Yauhao yang dicantel di kuda itu, terlepas dan jatuh, terbuka ikatannya. Melibat demikian, Gou Kim Piu gusar, ia putar tubuh, ia ayun cambuknya menghajar jago tua itu. Ia pun mau turun dari kudanya akan ambil pedang buat bunuh jago itu, tetapi Si Yauhao cepat mencegah. Pemuda kita pungut buntalannya, ia membungkus pula dengan baik, ia jemput pedangnya, kemudian ia bantui kudanya bangun. Lekas jalan katanya. Ia mendengkol. Hek pacu masih gusar, ia cambuk pula Pau Chin Hui, sesudah mana, baru ia jalankan kudanya. Di sepanjang jalan beberapa kali Pau Kun Lun menarik napas panjang ia sangat berduka. Pertama kelakuan yang Gou Kim Piu, yang dia anggap ada satu berandau saja. Di sepanjang jalan tidak kurang dari 70 atau 80 kali ia kena cambukkan hingga mukanya, lengannya, pada matang biru dan bengkak. Karena Si Yauhao berada di belakangnya, ia tidak berani membuat pembalasan. Kedua ia dukai nasibnya sendiri. Seumurnya dia anggap dirinya ada enghiong dari zamannya itu, goloknya Kun Lun Tu tidak ada tandingannya, meskipun dia sudah tua, tetapi tenaganya masih belum berkurang. Tetapi sekarang, menghadapi Keng Si Yauhao, ia ada seumpama tikus melihat kucing, sebagai kambing di depan harimau sama sekali ilmu silatnya tak dapat digunai lagi. Inilah ada penasaran yang sangat hebat. Ketiga, ia ingat sekarang ia sudah mendekati Tin Pa, dalam keadaan Rudin ia pulang ke rumah, ia tidak ada muka akan menemui orang-orang sekampung. Ingat semua itu, Chin Hui jadi tidak hidup lebih lama pula, tetapi ia memikir dalam keraguan, apa baik ia bunuh dulu Gou Kim Piu, setelah itu ia serahkan diri pada Si Yauhao untuk dibunuhnya. Orang tua ini masih ragu-ragu ketika tiba-tiba ia lihat Gou Kim Piu angkat kepalanya seraya terus berkata dengan nyaring, Ah, siapa sangka di sini ada rumah orang? Si Yauhao pun angkat kepalanya seraya, dari itu ia lantas tampak asap mengepul ke udara, melayang-layang di antata cuaca bersinar layung. Sang sore sudah datang, apakah kita mau jalan terus ke Unsintin untuk singah di sana saja kata Kim Piu. Si Yauhao belum lelah, tetapi hatinya tidak tenteram, ia sudah mulai merasa lapar. Coba kau cari kalau-kalau ada rumah penduduk di mana kita bisa mondok, sahutia kemudian. Besok pagi kita berangkat ke Tinpa, di sana urusan akan segera dapat diselesaikan. Kim Piu lantas jalan, matanya menoleh-menoleh ke kiri dan kanan. Ia jalan belum seberapa jauh, lalu di sebelah kiri ia lihat undakan-undakan tangga batu buatan orang. Dengan cepat ia loncat turun dari kudanya, ia hampirkan Chin Hui yang dijerok hingga rubuh, setelah mana, dengan sebat juga ia mulai meringkus kaki tangannya Pau Kun Lun rebah di tanah Chin Hui diam saja, hanya napasnya turun naik dengan keras. Si Yauhao turunkan pedang dan bungkusannya, ia letaki itu di tanah, lalu ia tambat kedua ekor kuda pada sebuah pohon. Kemudian, selagi ngergo Kim Piu bertindak naik di tangga, ia jongkok akan rapikan bungkusannya. Untuk kagetnya, ia dapati suatu barang yang kurang, ialah kasut mungil dan indah dari ahlun. Ia terkejut, hatinya memukul. Siya-siya ia cari kasut sulam itu di sekitarnya. Dari jauh-jauh dari Chin Nia ia bawa-bawa itu, di sini lenyap tak keruan, bagaimana ia tidak bingung. Kim Piu sudah dapat cari satu penduduk gunung, berdiri di sebelah atas, sahabat itu perdengarkan suaranya. Saudara Kang. Lekas kau panggul tua bangka itu naik kemari. To aku ini ada satu penduduk pemburu di gunung ini, dia suka terima kita menumpang bermalam. Mari turun Siyaoho balik memanggil. Kau bawa bungkusan dan tua bangka ini, aku kehilangan serupa barang, aku hendak mencarinya dulu. Apa yang hilang? Wang tanya Kim Piu. Jangan khawatir kalau kehilangan barang di sini berkata si pemburu, yang berdiri di sampingnya Kim Piu, sekarang sudah malam, di sini tidak ada orang lain. Besok siang kita boleh kari. Jikalau hilang cuma delapan atau sepuluh tel, tidak apa, Kim Piu pun bilang. Anggap saja dengan itu kita persembahkan kepada malaikat gunung. Tetapi Siyaoho tidak mau mengerti. Kau boleh beristirahat lebih dulu, ia bilang. Aku hendak balik untuk mencarinya, aku akan kembali dengan lekas. Lalu dengan bawa pedangnya, Siyaoho lantas berjalan kembali. Dari atas gunung, Kim Piu terawa terbahak-bahak. Saudaraku ini ada punya tabaat yang kukaui sekali. Kata ia. Entah ia kehilangan mustika apa ia menoleh. Pada pemburu dan berkata, Nah, to aku, tolong kau bantui aku gotong makhluk yang rebah di tanah itu. Itu ada seekor harimau pitak putih yang saudaraku tadi memburunya. Siyaoho mencari di sepanjang jalan. Ia menuju ke barat, tubuhnya membungkuk, kepalanya tunduk. Ia mesti pentang mat selebar-lebar. Cuaca sudah gelap, sedang jalanan penuh rumput tebal. Ia sudah jalan jauh, pinggangnya pegal, ia masih belum peroleh hasil. Maka itu dengan pikiran ruat ia berhenti, ia berdiri untuk lempangkan pinggang. Ia sangat mendongkol, hingga ia jadi uring-uringan. Sekian lama siyaoho berdiri mungsang mang sing, akhirnya ia insaf sendirinya bahwa ia ada terlalu totol. Ah, bukankah ayah telah terbinasa di tangannya? Bukankah ketika aku masih kecil, aku sendiri beberapa kali hampir binasa di tangannya juga? Dia ada sangat jahat, dia telah buat susah penduduk sesama kampungnya, dia umbar murid-muridnya mengganas. Malah di sucoan dia telah binasakan cu siyaoho, satu anak umur 15 tahun. Tua bangka jahat seperti itu. Sesuatu orang harus membunuhnya, kenapa aku saban-saban tak tega turun tangan terhadapnya? Apa dengan begini aku terhitung satu laki-laki? Kenapa aku berat yah lon? Budi apa dia ada punya terhadap aku? Malah pohon yang liu kenang-kenanganku dia pun membencinya, dia bacoki berulang-ulang. Kenapa aku mesti pikirkan kasut dia itu? Gila betul. Pikiranku benar-benar cepat seperti pikirannya seorang perempuan. Siyaoho ambil putusan akan tidak cari lebih jauh kasut sulam itu. Dengan teng-teng pedangnya ia balik kembali ke tempat tadi. Ia mesti buang banyak tempo akan sampai diundakan tangga di tepi jalan itu, karena selama cari kasut, ia sudah pergi jauh juga. Ia telah sia-siakan waktu. Kedua ekor kuda masih tertambat di tempat, tapi yang buat ia heran, ialah bungkusannya masih menggeletak di tanah, Kim Byu tidak bawa itu naik. Ah, Kim Byu terlalu alpa, kata ia dalam hatinya. Terang ia sudah terlalu ingin makan nasi wangi dari si pemburu hingga ia tak perdulikan lainnya lagi. Sifat keberandalannya masih terlalu mendalam, jikalau terus-terusan aku berada bersama-sama ia, ada kemungkinan akan terbitonar. Baik aku lekas-lekas habiskan jiwanya si tua bangka si pau, lantas aku berikan ia sejumlah uang untuk berpisahan daripadanya. Siau hao rapikan bungkusannya yang kemudian ia tenteng, sedang tangannya yang lain, mencekalkan terus pedangnya. Ia tidak mau bertindak diundakan tangga hanya ia anjot tubuhnya hingga sekejap saja ia sudah sampai di atas, ialah rumahnya si pemburu, yang terbuat dari sebuah gua di lamping gunung, di bagian depannya ada jendela, dari mana ada sorot sinar api yang tidak terang. Go to aku ia memanggil seraya ia hampirkan jendela itu. Tidak ada suara jawaban dari dalam. Pemuda itu bertindak ke pintu, yang ia terus tarik. Yang pertama ia dapat lihat adalah sebuah mangkok hitam yang digantung di atas tembok, dalam mangkok mana ada puntung kertas terendam minyak, yang merupakan sumbu pelita, apinya memain bergoyang-goyang. Setelah itu, segera ia menjadi terperanjat oleh satu pemandangan yang mengherankan, yang sangat mengerikan. Tiga buah mayat menggeletak malang melintang, darahnya melulohan. Yang pertama ada mayatnya Gou Kim Piu, yang kedua adalah si pemburu, ialah Tsuwon Rumah. Dan yang ketiga yang nyender ditembok, rambutnya panjang. Ketika si Yau Hao Lompat mendekati dan tolak tubuh itu, ternyata adalah mayatnya seorang perempuan, ia menduga pada nyonya rumah, istrinya si pemburu, kepala siapa pecah, tanda bekas dihajar dengan besi. Di sebelah itu, di situ tidak terlihat Pau Chin Hui, tidak mayatnya, tidak tubuhnya yang bernyawa. Melainkan di atas dapur, terdengar kuali nasi yang bergelotokan, menyiarkan baunya yang wangi. Dengan sekonyong-konyong keng si Yau Hao banting kakinya. Oh, Jahanam tua yang kejam ia berseru. Si Yau Hao lepaskan bungkusannya ia lari keluar seraya bawah pedangnya, untuk mencari. Akan tetapi cuaca ada gelap, pepohonan lebat, angin pun keras. Kemana ia mesti mencarinya ia loncat turun ke bawah di mana ia dapatkan kudanya masih belum terganggu. Pasti ia belum lari jauh. Pikir si Yau Hao, yang segera jalan terus akan melanjutkan mencari Pau Chin Hui. Ia duga jago tua ini yang bisa loloskan diri Kim Piu dan si pemburu suami istri dan kemudian kabur atau sembunyi. Maka ia hendak cari. Dengan lekas ia sampai di mana tadi ia berhenti selagi ia cari kasut sulam. Dari sini, karena ia tidak dapatkan jago Kun Lun Pei, ia mencari lebih jauh. Ia berlaku sangat teliti. Sayang sekali langit ada sangat gelap dan pepohonan banyak, hingga di mana saja, gampang untuk orang umpatkan diri. Si Yau Hao menjadi uring-uringan, karena ia mencari dengan sia-sia, hingga ia bacok batu besar di depannya, sampai lelatu apinya terbang berhamburan. Pau Chin Hui, anjing tua ia berseru dengan caciannya. Anjing tua, kau kejam sekali. Selagi aku tindak ada, kau bunuh sahabatku, juga kau binasakan pemburu suami dan istri yang tiada bersalah dosa? Anjing tua, apakah kau kira kau bisa lolos dari tanganku? Jikalau Kang To'aya bisa beri kau hidup sampai tiga hari, Kang To'aya bukannya satu ho'ohan. Tua bangka kau keluar, jangan kau tetap sembunyikan diri. Percuma saja pemuda ini umbar amarahnya, ia tidak dapat jawaban. Maka ia mencari lagi, ia mencari lagi, ubah-ubahkan. Akan tetapi hasilnya nihil. Dasar aku akhirnya si Yau Hao persalahkan dirinya sendiri, jikalau aku tidak pergi cari kasut walaupun dia hendak kabur, tak nanti dia berani dan mampu lakukan. Aku sudah berlaku Alpa. Pastilah ia berhasil berontak melepaskan diri dari ringkusan, entah ia pakai kegaman apa menghajar mampus pula Kim Piyo dan si pemburu, juga istrinya pemburu ini. Gou Kim Piyo adalah berandal, kebinasaannya aku tidak terlalu sayangi, meski benar ia baik dan setia padaku, tidak demikian dengan si pemburu. Dan istrinya, mereka tidak punya salah dosa, mereka telah jadi kurban keganasan. Memang kenyataan ia si tua bangka yang bunuh mereka, tetapi sebenarnya akulah yang menyebabkan itu. Jikalau hatiku tidak lemah dari siang-siang bunuh hanjing tua itu, tak mungkin terjadi perkara sehebat ini. Angin malah menderu-deru makin keras. Siyao hao ogusar dan sengit, berbareng ia pun berduka. Sambil mencaci, mengutuk, ia mencari pula sampai sekian lama. Satu kali ia berada di atas, ia lihat cahaya api di sebelah bawah. Ia menyangka pada rumah orang, ia lantas loncat turun. Nyata itu adalah rumahnya si pemburu yang malang nasibnya, daun pintunya terpentang. Karena ketika tadi ia lari keluar, ia tak ingat akan rapatkan itu. Bau wangi dari nasi yang baru matang sudah hilang dan cahaya api pun makin remang-remang. Sambil kertek gigi Siyao hao ogusar bertindak masuk ke dalam ruang gua itu. Ia tunduk. Sekarang ia bisa melihat dengan terlebih nyata. Di antara darah yang mengumpelang mayatnya Kim Pyo dan si pemburu rebah dengan kepala masing-masing pecah remuk. Sungguh menggiriskan keadaannya semua mayat itu. Siyao hao ogusar berdiri diam, akhirnya ia menghela nafas. Ia ambil bungkusannya yang ia terus gondol. Ia telah memikir untuk meninggalkan rumah gua itu untuk mencari terlebih jauh pada Pau Chin Hui. Belum sempat ia memutar tubuh, mendada ada angin yang menyambar keras. Ia kaget segera lompat berkelit ke samping. Menyusul itu, satu suara bagaikan guntur terdengar, batu tembok gempur berhamburan. Kapan siyao hao menoleh, ia tampak satu hua osio yang tubuhnya tinggi dan besar, mukanya hitam legam, matanya gede, sedangkan kumis jenggot dan berwoknya kaku mirip dengan duri landak. Kedua tangannya memegang sebatang toya besi bagai kanti yang rumah besarnya. Maka beratnya bisa dimengerti. Toya itu licin dan mengkilap. Dialah yang membokong dengan serangannya yang hebat luar biasa itu. Siyao hao tidak jadi kaget atau keder, segera ia membabat mukanya penyerang itu. Hwa osio itu angkat toya besinya menangkis, ketika kedua senjata beradu sambil terdengarkan suara keras, ia terus menekan pedangnya siyao hao o, berbareng dengan mana terdengarlah suaranya yang bagaikan guntur dan bengis. Keng siyao hao o, apakah kau anggap kau sendiri saja nghiong nomor satu dalam dunia ini? Bagaimana hebat kau inakan pau elo opiausu? Di elo os unia pun kau sudah begal satu keluarga tiekkan. Berandal, sekarang aku hendak bekuk padamu. Oleh karena pedangnya ditekan, dengan cepat siyao hao o lepaskan pedangnya dan sebaliknya pakai kedua tangannya menyekal ujung toya. Atas ini, si pendeta tidak sempat tarik pulang toya besinya itu. Hwa osio, aku larang kau mencaci aku. Pemuda itu balas menegor. Aku keng siyao hao o ada satu enghiong, satu hoohan. Ketahuilah bahwa pau cin hui itu ada musuh besarku. Aku bekuk dia di sucuhan utara, aku bawa dia sampai di sini. Pembegalan di elo os unia adalah perbuatannya liong chiehie, yang sudah pakai namaku. Hektometer, hektometer si pendeta perdengarkan hinaannya, seraya dengan kedua lengannya yang besar dan kasar, yang bermulu hitam. Ia coba tarik toyanya untuk melepaskannya dari tangan musuh. Tapi siyao hao o memegangnya dengan keras, ia tak izinkan orang rebut terlepas gegamannya itu. Apakah namamu Tia Tiang Cheng pemuda ini segera menanya? Ia sudah lantas bisa menduga, jikalau kau benar Tia Tiang Cheng adanya, aku tahu kau juga ada satu hohan dalam kalangan sungai Telaga. Pada sepuluh tahun dulu, aku pernah lihat tiga toya besimu yang kau tinggalkan di rumahnya Lang Tiong hiap chiehie di Lang Tiong. Aku pun kenal muridmu yang bernama Wan Kenggoan, ia pun sahabat kekalku. Baiklah kita jangan bercedera, jangan kita bertempur, apapula sampai ada yang mati. Tia Tiang Cheng demikian pendeta itu masih mencoba menarik pulang toyanya, untuk itu ia sampai berkerot gigi dan berdegingan. Apakah kau takut mampus? ia menanya, dengan sangat sengit. Jikalau kau takut mampus, jangan kau masuk dalam kalangan sungai Telaga untuk berpura-pura menjadi jago. Hektometer siya hoho menghina. Jikalau kita mesti adu jiwa, masih belum tentu siapa yang mampus dan siapa yang hidup. Tapi sudah lama aku hargai nama besarmu, dari itu, aku ingin jelaskan kepadamu hal ihwalnya permusuhanku dengan pihak pau, sesudah itu barulah kita bertempur. Tia Tiang Cheng menjerit, suaranya nyaring seperti tambur atau guntur hingga kupingnya siya hoho ketulian. Tambah pula ia menjejak tanah berulang-ulang, hingga batu-batu pada pecah dan wancur. Sedari siang-siang aku sudah ketahui kejahatanmu demikian ia berteriak-teriak. Sudah lama aku dengar itu. Aku hendak wakili kaum Kangou menyingkirkan biang. Malap takah. Aku hendak buat remuk tubuhmu, manusia busuk. Sembari mencaci demikian, pendeta itu pasang kuda-kudanya, lalu ia keluarkan ia punya tenaga untuk pindahkan bukit dengan tubuh doyong ke belakang, ia tarik toyanya. Tapi, selagi ia keluarkan semua tenaga kekuatannya, dengan tiba-tiba siya hoho lepaskan cekalannya, hingga tidak tempo lagi, tiati yang ceng rubuh terguling bagaikan gunung rubuh. Begitu lekas melepaskan cekalannya, siya hoho sambar pula pedangnya, untuk menyerang. Pendeta si Toya Besi itu ada gesit luar biasa. Berbareng jatuh, ia tahu, musuh tentu bakal susul ia maka itu setelah gulingkan diri, sambil bawa toyanya, ia loncat keluar gua, sesampainya di luar, ia menjerit, hayo kau keluar ia pun, dengan toyanya yang kuat, hajar jendela hingga hancur, kemudian, berulang-ulang ia pukul tembok rumah, seraya mulutnya menantang lagi, hayo, kau keluar. Kau keluar. Siya hoho berlaku cerdik, selagi bertindak ke muka pintu, ia sambar mangkok pelita minyak, dengan itu, ia menimpuk keluar, lalu memberngi, ia mencelat, pedangnya disiapkan. Oleh karena timpukan mangkok pelita, Tia Tiang Cheng tidak bisa papakil lawan, ketika nampak tubuh siya hoho barulah ia menyambut dengan toyanya. Sekali ini, siya hoho sudah siap, ia tidak mau tangkis toya berat itu, ia hanya berkelit, sesudah berkelit, ia balas menyerang. Ia tikam perut lawannya. Terang suara terdengar. Gesit luar biasa, pendeta tangguh itu bisa tangkis tikaman, sesudah mana, ia putar gegamannya, ia menyerang pula. Toya itu perdengarkan samberan angin. Ia pun balas sodok perut satrunya. Siya hoho berkelit pula, dengan loncat ke atas sebuah batu besar. Tia Tiang Cheng lompat menyusul, Toyanya menyambar, dari atas ke bawah. Kemplangan ini ada hebat luar biasa, ketika Toya turun, Toya itu menerbitkan suara sangat keras. Yang kena dihajar adalah batu di mana barusan si anak muda berdiri, si anak muda sendiri sudah lompat pergi. Batu besar itu hancur dan munkrat berhamburan. Napasnya Tia Tiang Cheng memburu ia, ada sangat gusar, ia pun sudah keluarkan tenaga terlalu besar. Keng Xiao haho. Kau lari ia membentak, dengan ejekannya. Apakah kau takut padaku? Dengan lari, apakah bah kau bisa jadi satu enghiong? Mari. Selagi ia mengucap demikian, pendeta ini terperanjat. Tau-tau angin menyambar ke arah kupinya. Ia segera membungkuk, kepalanya diberi tunduk, atas mana, samberan pedang lewat di atas kepalanya. Tapi sekarang si anak muda berada di sebelah belakang, selagi orang membungkuk, ia ayun kakinya. Tidak ampun lagi, Tia Tiang Cheng rubuh ngusruk. Tapi ia tidak terluka, ia pun tetap gesit. Sambil berlompat, ia bangun, lalu ia putar tubuh, untuk menyerang pula dengan Toyanya. Toyanya itu kembali tidak mengenai sasarannya, yang ia kena hajar adalah batu di mata barusan Kang Siao Ko berdiri. Siao Hao sendiri sudah berkelit hingga lenyap bersama bayangannya. Bukan main mendongkolnya pendeta jagoan ini, ia tahan Toyanya, napasnya mengorong. Bangsa Tia mendamprat. Tikus! Kau cemarkan namanya gurumu. Cacian ini dikeluarkan, diulangi, sampai beberapa kali, ia tidak dengar jawaban suatu apa. Percuma ia melihat kelilingan, Seng lawan lenyap entah kemana. Maka terpaksa, dengan bawa Toyanya, ia buka tindakan lebar. Ia berjalan turun. Ia jalan baru beberapa tindak, tiba-tiba ia rasa ada orang cekal dan tahan Toyanya dari belakangnya. Ia terperanjat, ia berpaling. Ju seru itu pedang menyamber ke arah mukanya. Gesit luar biasa, ia membungkuk, ia berkelit. Keng Xiaohao tidak mau memberi ketika. Setelah sabetannya gagal, tangannya diputar terus, naik ke aas, untuk diturunkan pula, dengan satu bacokan. Akan tetapi sekarang tiap yang ceng sudah sedia, belum lagi ujung pedang turun, sebelah kakinya sudah terangkat, mendepak ke atas, mengenai orang punya ugal-ugalan, atas mana, pedangnya si anak muda terlepas, terpertal terbang. Bukan main girangnya pendepak itu, dengan sebat, ia gerak Toyanya. Tapi sekarang si Hoho balas mendahulunya, ia kena ditendang dengan tak ampun lagi begitu keras, hingga ia rubuh terbalik, bersama Toyanya, tubuhnya yang besar menggelinding, jatuh ke bawah. Sesampainya ia di bawah, dengan Toyanya terlepas, ia lantas merayap untuk bangun pula. Di luar sangkaannya, laksana burung, si Hoho loncat turun, pada orang punya tubuh sekali, dan orang punya tubuh besar bagaikan kebau, segera ditekan. Si Hoho juga punyakan tenaga besar sekali, sudah begitu, ia berlaku sangat sebat, belum sempat si pendeta berbudi, kepalanya sudah dikasih bekerja, pada orang punya kepala. Cuma dengan satu bogem mentah. Tia Tiang Chen rasai kepalanya pusing, hampir ia pingsan. Tapi ia masih sadar akan dirinya, dari itu, ia lantas sulur sebelah tangannya akan menotok orang punya dada. Dia memang ada punya Tiam Hiat Hoat ilmu menotok jalannya darah, yang lihai. Keng Xiao Haot tahu pendeta ini ada punya ilmu totok yang lihai itu, melihat orang punya tangan bergerak, ia segera lompat mundur, akan jauhkan diri dari tubuh musuh, sesudah mana, ia jumput orang punya toya yang berat, yang ia bawa lari ke arah barat. Tia Tiang Cheng lompat bangun, ia lantas mengejar. Ia mengepal keras kedua kepalanya, untuk menuntut balas. Lari baru beberapa tindak, Xiao Haot loncat naik ke atas batu besar di pinggiran. Di sini ia bersiap dengan Toyah Weosyo itu. Begitu lekas ia dapati si pendeta sudah datang cukup dekat, dengan tiba-tiba, ia ayun Toyah musuh, untuk pakai itu menghajarnya. Tia Tiang Cheng sedang mendongkol sekali, kepalanya pun masih rada pusing, ia tidak lihat Seng lawan lagi tunggui padanya, hingga ia kena dibokong, akan tetapi ia lihai, ia dengar samberan angin, segera ia hunjuk ia punya ketangkasan. Ialah ia ulur kedua tangannya, sebelum Toyah turun, ia menyambuti, untuk cekal ujungnya. Anak muda itu terganggu oleh orang punya Toyah yang berat luar biasa, walaupun ia bisa angkat itu dan gunai, tidak urung, serangannya turun sedikit lambat, maka itu si pendeta sempat samber Toyahnya. Hingga sekarang, kembali berdua mereka menyekali masing-masing satu ujung, hingga keduanya main saling tarik pula. Dua lawan ini, yang sama-sama tangguh, telah adu mereka punya kekuatan. Tia Tiang Cheng ada punya tenaga raksasa, tapi ia tidak mampu betot lawannya, siapa sebaliknya ada punya B.C.Y., kuda-kuda, yang kuat sekali, dengan begitu, kekuatan mereka jadi berimbang. Sesudah berkutat sekian lama, si Ong Hao bertindak naik ke sebelah atas. Ia hendak cari jalan. Tidak mau ia lepaskan orang punya Toyah. Tia Tiang Cheng tidak bisa rampas Toyahnya itu, ia pun memikir akal, dari itu, ia ikuti orang naik. Ia pegang keras ujung Toyahnya, agar musuh tidak bisa gentak terlepas ia punya cekalan. Mereka sudah naik tinggi juga ke atas gunung ketika Kang Xiaohao, lagi-lagi, lepaskan cekalannya dengan tiba-tiba, sembari melepas, ia mendorong. Adalah ia punya maksud, akan buat orang rubuh dan jatuh seperti tadi di dalam gua batu. Entah ia sudah bersedia, Tia Tiang Cheng tidak kena dibuat rubuh terguling karenanya, hanya ketika dia toh jatuh juga, dia jatuh terduduk, menyusul mana, tubuhnya mencelat bangun, Toyahnya dipakai menyerang dengan hebat. Xiaohao lompat menyingkir dari serangan itu, yang mengenai batu di mana ia taruh kaki, hingga terdengar suara nyaring. Tapi ia tidak lompat jauh ke belakang atau ke samping, hanya ia loncat turun, melewati kepala si pendeta, hingga ketika kakinya injak tanah, ia berada justeru di belakang pendeta itu, hingga kakinya yang sebelah bisa lantas mendupak. Sekali ini biar ia ada sangat gesit, Tia Tiang Cheng tidak sempat berkelit atau memutar tubuh seraya menyabet dengan toyanya, ia punya pinggang kena ditendang dengan telak, hingga ia rubuh ngusruk. Tubuhnya tengkurep. Ia telah mencoba akan segera merayap bangun, sia-sia saja percobaannya itu. Memangnya ia punya kepala masih pusing, ia punya tenaga berkurang, tapi yang paling celaka, pinggangnya patah. Meski begitu, dengan napas memburu keras, ia masih pegangi keras-keras ia punya toyanya. Selagi lawan itu rubuh, siau hao lompat ke orang punya samping. Ia tidak mau tunggu sampai pendeta itu keburu. Berbangkit, dengan cepat ia mendupak pula, atas mana tubuh besar dari Tia Tiang Cheng terpental, jatuh menggelinding, terus turun ke bawah gunung. Berbareng dengan itu, ada potongan batu yang kena tersampok tubuh dan jatuh bersama. Masih siau hao kuatir musuh itu tidak terbinasa, ia berniat loncat turun, akan menyusul, untuk dibinasakan padanya, akan tetapi selagi ia memikir demikian, tiba-tiba ia dengar jeritan hebat, yang datangnya dari bawah. Jeritan itu ada menggiriskan, berkumandang di lembah-lembah. Itulah jeritannya si pendeta, hingga anak muda ini berdiri melengak. Adalah setelah lewat sedikit saat dan dari bawah ia tidak dengar suara apa-apa lagi, siau hao barulah turun dengan hati-hati. Sampai di bawah, ia masih tidak dengar suaranya si pendeta, ada juga hanya suara angin berkesiur. Ia tidak dapat lihat tubuhnya tiap yang ceng serta toyanya dia ini, entah pendeta itu menggelinding jatuh kemana. Cuma di atas langit kelihatan berkelak-keliknya sejumlah bintang. Mengawasi dari lembah, langit tampaknya ciut. Lama siau hao berdiri, memasang matu dan kuping, maka ia percaya, pastilah pendeta itu telah terima ajalnya. Dengan berdiri diam, siau hao jadi seperti ngelamun. Sejak ia keluar dari rumah perguruan, baru ini kali ia hadapi satu lawan yang demikian lihai dan tangguh. Benar ia telah keluar sebagai pemenang, akan tetapi ia toh rasai kedua bahunya kesemutan. Umpama itu waktu ada datang pula satu musuh seperti si pendeta, mungkin ia bakal nampak bencana. Maka itu, sembari beristirahat, ia merasa syukur sekali. Akhirnya siau hao bertindak, untuk meninggalkan lembah itu. Baru jalan beberapa tindak, ia merendek. Ia merasa bahwa ia telah tersesat. Tadinya ia kenali jalanan. Pertempuran dengan tiap yang ceng, yang buat ia pergi sana pergi sini, buat ia berkisar dari tempat yang ia kenali itu. Cahaya bintang-bintang tidak bisa dipakai untuk mengenali jurusan, sukar untuk berdakan mana selatan dan mana utara. Cuaca juga tetap gelap. Tidak ada lain jalan, terpaksa aku mesti berdiam di sini, menantikan datangnya Seng Fajar, akhirnya pemuda ini pikir. Karena ia anggap, percuma ia jalan sejalan-jalannya saja di rimba atau gunung itu. Maka dengan perantaraan kakinya ia mencari sebuah batu besar, untuk ia duduk bercokol. Sekarang, dalam kesunyian, si Ong Hau berpikir pula. Pastilah tiap yang ceng sudah terima kabar dan ia telah susul aku, rupanya selagi aku giring Pau Kun Lun, dia menguntit, kemudian dia sengaja ambil jalan moto untuk menantikan aku di sini. Di sini ia telah dapatkan ketikannya yang baik selagi aku tinggalkan Kim Piu dan Pau Kun Lun, dia datang tolongi jago tua itu dengan berbareng binasakan Kim Piu serta suami istri pemburu itu dengan dia punya toya besi. Coba bukannya aku, pasti tiap tiang ceng akan dapat binasakan dia punya tandingan. Ingat sampai di situ, tiba-tiba hatinya pemuda itu menjadi panas, hingga ia berbangkit dengan berlompat. Apakah Pau Chin Hui boleh lolos secara begini saja? Ia kata seorang diri ia tanya dirinya sendiri, apakah aku mesti sia-siakan saja aku punya capellelah selama 10 tahun aku mendendam sakit hati? Tidak. Asal aku dapat bekuk pula padanya, dia tak boleh dapat ampun lagi. Selagi ia ngoceh seorang diri tiba-tiba siya hoho dengar berbengernya kuda. Ia jadi girang. Lantas ia pasang kuping. Suara itu datang dari tempat jauh. Selang sesaat, kembali terdengar suara binatang itu, sampai dua kali. Tidak tempo lagi siya hoho bertindak ke arah dari mana suara datang. Ia mesti jalan dengan perlahan, dari itu, ia perlu ambil tempo. Di akhirnya, ia toh sampai juga di tempat di mana seng kuda perdengarkan suaranya. Nyata itu adalah ia punya kuda sendiri, di tempat di mana binatang itu ditambat sejak tadi sore. Di sini, ia menjadi terkejut, saking herannya. Gou Kim Piyo dan si pemburu suami dan istri telah terbinasa, Pau Kun Lun sudah hilang, Tia Tiang Cheng rupanya terbinasa juga, tapi aneh, kuda tinggal satu. Kemana perginya yang seekor lagi? Apa bisa jadi, Tia Tiang Cheng telah tidak terbinasa, dia bisa datang pula ke tempat itu, untuk kabur dengan seekor kuda itu? Tak bisa jadi. Tak bisa jadi juga yang kuda itu ngamuk dan telah putuskan tambang tambatannya dan kabur sendirinya. Untuk sesaat, si O.H.O.O. berdiri diam. Ia sampai memikir untuk naik ke atas, akan pergi ke rumah gua, guna ambil nasi, tetapi di lain saat, ia batalkan niat itu. Ia ingat, pelita telah padam, di dalam gua ada banyak darah. Bagaimana besok ia bisa buat perjalanan? Pasti orang akan curiga ia dan menyangka jelek terhadapnya. Itulah berbahaya. Maka ia lantas duduk numprah, ia menahan lapar, ia lawan serangannya angin yang dingin. Syukur, setelah lewat sekian lama, cahaya fajar sudah mulai berbayang, hanya seng angin menghembus-hembus makin dingin. Ia punya kuda, yang berada di sampingnya, menderita sangat dari hawa dingin, haos dan lapar, hingga dia berbengar pula berulang-ulang. Lagi sekian lama, lantas burung-burung pada bangun dari tidurnya dan mulai perdengarkan cecowatannya yang berisik. Sinar terang pun mulai muncul di sebelah timur. Sekarang, tak membuang tempo tagi, si O-H-O naik ke atas. Ia lihat jendak telah rusak, tembok ada bagiannya yang gempur. Di dalam situ mayatnya Ngo Kim Piu ada, suami istri pemburu itu ada sangat mengenaskan terlihatnya, darah yang melulahan sudah menjadi beku.